Nah, di sini kita punya soal tentang operasi aljabar. Kita diminta untuk membagi ini dengan ini, dan kalau tidak habis tentukanlah sisanya. Jadi, untuk membagi suku banyak seperti ini, kita mau gunakan pembagian bersusun ke bawah ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, kita sudah sering banget diajarin dari SD. Misalkan kita punya 33, mau dibagi 2. Ini pertama-tama kita masukkan angka 1, 1 x 2 adalah 2. Kita kurangkan, 3 kurang 2 adalah 1, dan 3-nya turun. Lalu kita ambil angka 6, supaya 6 x 2 ada 12. Dan kemudian, 13 kurang 12 hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah tidak bisa dibagi lagi. Berarti hasil pembagiannya itu adalah 16, dan sisa pembagiannya adalah 1. Nah, sama seperti itu kita mau terapkan di soal kita yang ini. Pertama-tama kita masukkan x pangkat 3, min x pangkat 2, min 7x plus 3. Ini mau kita bagi dengan x minus 3. Pertama-tama kita cari dulu variable apa yang bisa menghabiskan x pangkat 3 kan. Nah, di sini kita dapat x pangkat 2, karena x pangkat 2 dikali x adalah x pangkat 3. Lalu x pangkat 2 dikali min 3, hasilnya adalah min 3 x pangkat 2. Kita kurangkan, x pangkat 3 kurang x pangkat 3 ini habis. Min x kawadrat, min min 3 x kawadrat. Min min jadi plus, min x kawadrat plus 3 x kawadrat. Jadi hasilnya adalah plus 2 x kawadrat. Sisanya kita turunkan. Nah, lanjutkan. Kita mau cari variable apa yang kalau dikali x hasilnya adalah 2 x kawadrat. Berarti plus 2 x. Plus 2 x kali x adalah 2 x kawadrat ya. Lalu 2 x dikali min 3, jadinya min 6 x. Kita kurang. Ini jadi 0. Min 7 x, min min 6 x. Jadi min min jadi plus. Min 7 plus 6, min 1. Jadinya min x. Plus 3 nya turun. Nah, di sini kita udah kelihat jelas. Dari x untuk jadi min x adalah minus 1 ya, teman-teman. Jadi minus 1 dikali x adalah min x. Minus 1 dikali minus 3 adalah plus 3. Di sini ternyata habis ya, teman-teman. Jadi hasilnya, hasil pembagiannya itu adalah yang di atas ini, yaitu x kawadrat plus 2 x minus 1. Ini 2 ya, teman-teman. Kita hapus. 2 x. Nah, jadi ini adalah hasil pembagiannya. Sisanya adalah 0. Nah, semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya. Selamat menikmati.